Buat apa kata aku tuh kopi, udah soalnya awalnya agak beda nih sana gudang gitu kan Jangan-jangan nakut-nakutin beh kata saya teh, aku akan manggilnya Mbak B ya Jangan-jangan nakut-nakutin beh kata aku teh Enggak, dia simpen di bawah pohon beringin itu Ternyata dia benar-benar itu ada Dia gede, gedenya lebih sampai atap Pabrik, itu si gudang tuh sampai Hitam, berbulu, bertaring, si matanya meh Kukunya mungkin ada dari sini 2 meter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Badri Ketua Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat olfiat di lapangan riskinya Dan dimudahkan segala urusan-urusannya Dan kita masih ada di Bandung, Jawa Barat Dan kali ini kita udah ngedatengin lagi salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya Waktu dulu bertuas di salah satu pabrik atau gudang yang ada di Jawa Barat Gudangnya itu gudang cat Berinding pokoknya Langsung kita kenalan siapa akang-akang disamping gue ini Halo Kang Halo Siapa namanya nih Kang Saya Hari Kang Hari ya Yes Tinggal di mana Kang Hari kalau udah tau nih Tinggalnya di, kalau asli itu Cimahi Di Cilember, Jalan Budi Cuman sekarang tuh ikut ke rumah istri Cisarua Cisarua, oh deket dari sini berarti ya Jauh Jauh? Jauh Dan kita terima kasih Bang Hari ya Nyemputin waktunya buat datang ke tempat kita ini Mungkin tempat sementara ya Kita podcast selama di Bandung Nah nih Bang Hari, kejadian tahun berapa nih Bang Hari? Kurang lebih 2015 lah 2015, oke dan pabrik itu masih ada gak kalau udah tau? Udah gak ada Udah gak ada Gue udah Oke siap Tahan lu ya Bang ya Oh iya nih buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror Jangan disimpen aja Langsung aja kirim ke nomor WhatsApp Itu tuh Kuih, kita gibah misri sini Oke Cari posir ban terbaiknya Siapin kopinya Sama cemilannya Langsung kita gibah misteri Gimana nih Kang Hari, kisah pengalamannya nih? Pengalamannya tuh di gudang chat Yang bertempatan di daerah Jawa Barat Yang di daerah Cijarah lah Oke Sebelah sininya pinggir galon biru Nah awal mula tuh Saya bekerja disitu Pertamanya Interview dulu Ada panggilan dulu di pabrik lain Iya Di daerah Caringin Bandung Nah kita interview Saya berangkat sama teman berdua Waktu itu hari Rabu Tanggalnya tanggal 28 lah Oke Saya berangkat dari rumah jam 8 Sampai jam setengah 9 lah Selang waktu Kita gak diterima Bang Gak diterima apa nih? Kita ditolak Jadi gak lulus psikotest Iya Kita pulang Sampai rumah sore Sekitar jam 4 Ketemulah Mama Gitu kan Mama bilang Gimana nak? Katanya Keterima gak kerjanya? Enggak mah Kataku tuh Mungkin belum rejekinya Iya betul Tapi kamu mau gak kerja? Katanya tuh Kerja dimana? Gak tau nih Teman Mama tadi Nelpon Nawarin kerjaan Tapi Kamu Yang nyamperinnya ke sana Kataku tuh Lah daerah mana tuh? Kataku tuh Batu jajar Nih Mama kasih nomernya Sering waktu Aku kontak Tiga kali kontak Gak nyambung-nyambung Akhirnya dia nelpon balik Aku bilang Ini hari Anaknya Mama Sandi Kataku tuh Oh iya Yang kerjaan itu ya Yaudah Datang aja kesini Katanya kan Nanti saya share log Nah Jelang waktu Jam setengah Enam Kurang lebih Aku berangkat sendiri Ke daerah Batu Jajar Oke Buat nyamperin itu? Nah Nah sampai Di Batu Jajar Aku kontak Si abang itunya ada Nyamperin Hari ya Katanya Iya bang Kataku Yang masalah kerjaan itu Ngobrol-ngobrol Terus aku bertanya Bang kerjanya apa? Kataku tuh Nah masalah kerjanya tuh Di gudang chat Tapi Kerjanya Kayak gimana? Kataku tuh Kerjanya simpel Cuman ngebersihin ember doang Sama ngechat Drem-drem yang Gede tuh Yang drem kaleng tuh Bang Nah cuman ngechatin itu doang Aku gak nanyain masalah gaji Gak nanyain masalah apa Ya intinya Yang penting Dalam hatiku Yang penting kerjalah Punya uang gitu kan Tapi untuk kerjanya Berapa orang Katanya Ada nih temen aku satu Dia bilang gitu Telepon aja ya Senah sama hari Soalnya dia gak Bawa motor Gak punya motor Katanya Mana nomernya Kataku tuh Dia kasih Aku telepon Nah si orang itu tuh Di daerah Apa ya namanya Cangkorah Kalau gak salah tuh Daerah batu jajarnya Tapi daerahnya Cangkorah Bang Kataku tuh Ini saya hari yang mau kerja Di gudang chat itu Katanya Sama abang ya kerjanya Oh iya betul Cuman tunggu Sayangnya Lagi di daerah Cangkorah Mau pulang ke rumah Nanti bareng aja Ketempat Gudang chatnya itu Soalnya Pertama masuknya Dia duluan bang Oh dia nih Dia duluan Jadi jarak satu hari Eh dua hari lah Dia dua hari kerja Butuh satu karyawan lagi Kalau bertahu siapa namanya Karyawan satu lagi Katul Oh Katul Si Katul itu tuh Umurnya tuh Adalah kurang lebih 38 tahunan lah Jadi lebih tua dari saya Nah Dia ada Berangkat Tiba jam setengah Tiba jam setengah delapan Ke gudang chat tuh Tiba-tiba kok Gudang tuh kayak gini ya Kayak Jadi di luarnya tuh Agak serem juga bang Dilihat tuh gitu Jadi bangunan tuh Agak ada berkarat-karat gitu Oke Itu luasnya berapa meter Kalau dia tahu gudangnya itu Kurang lebih 300 meteran lah Oh lumayan ya Gede agak gede Itu kiri kanannya rumah Perumahan atau Kiri kanannya tuh Yang satu Gudang yang gak kepake Dulunya tuh bekas Gudang kain Kalau gak salah Yang satunya itu Masih beroperasional Jualan galon Isi ulang galon Air minum Singkat cerita Masuk Ketemulah sama yang Pemilik Si gudang itu Kita interview Satu persatu Dipanggil ke Dalam ruangan Negosiasi masalah gaji lah Terus kayak Jadwal libur Kayak gitunya Terus Mulai kerja lah hari itu Biasa Nyuci ember Kayak gitu Besoknya Kita kerja lagi Itu tuh Hari Jumat Eh malam Jumat Kalau gak salah bang Itu udah mulai kerja tuh berarti Udah mulai kerja besoknya Salahnya Temen aku tuh Dia tuh kan Gimana ya Jadi Mikirnya tuh Kayak Punya hawa-hawa Kayak mistis gitu lah Gak tau orang bisa Gak tau apalah gitu ya Beli rokok Jarum coklat Satu Terus sama kopi hitam Dia seduh Tapi jangan dikocekin katanya Kocekin tuh diaduk Diaduk Lah Kok Beh kata saya Jangan dikocekin Ya udah Diam aja Pokoknya Awalnya beda disini Katanya gitu Ini malam ini Berapa orang yang kerja Berdua bang Berdua Masuk berdua Buat apa Kataku tuh Kopi Udah Diam Soalnya awalnya agak beda nih Sana gudang Gitu kan Jangan-jangan Nakut-nakutin Beh Kata saya Aku akan Manggilnya Mbak Be Jangan-jangan Nakut-nakutin Beh Kataku T Enggak Dia simpen di bawah Pohon Beringin itu Kopinya itu Sama rokok itu Dia bakar Aku diem Buat apaan sih Beh Kataku Aku lihat Kayak gini kan Buat apaan sih Beh Udah lah Diem aja Duduk aja lah Di belakang Diem aja Ini mah urusan orang tua Katanya Wah Emang gila Kataku Ya udah Beres itu Dia gak tau lah Baca-baca mantra apa lah Aku gak tau ya bang Nah itu lah Baru nih Agama rinding Dia baca-baca tuh bang Aku juga agama rinding Hawa panas Nah jarak jam Dua belas Mulai ada Kayak Ngelempar Ngelempar batu Tak Senang katanya gitu Beh Jangan jahil lah Kataku T Lah siapa yang jahil Orang lagi nyuci ember Katanya gitu Lah terus siapa Ngetau mungkin yang Ronda di luar kali Ah masa kataku tuh Yang ronda Ngelempar-lempar Batu Itu Ngelemparnya ke arah mana Di atas Oh genteng Kecil tapi batunya bang Jarak waktu jam 2 Itu Kerasa suaranya Yang gede Kayak ngelempar batu batak Yang gede tuh Dan Weh kata kutnya Jangan jahil Jahil mana Aku lagi ini Katanya Ya terus siapa Kataku Yang aku gak tau lah Katanya dia Besoknya Mulai janggal Yang dateng Hari Jumat Jumat Nah hari Jumat Malem Jam 12 Pas waktunya Bri Istirahat tuh bang Aku makan Dia juga makan Nah disitu Lagi makan tuh Mulai kayak Berasa Ada yang lari Tapi suara anak kecil Nah kirain aku Sama si babe Ah Tikus paling Katanya tuh Tapi masa tikus Kok Kayak lari Orang Gitu kan Suaranya Beret gitu Iya Gimana kayak Gitu tuh Kayak yang lari Masa tikus kayak gitu Kan gak mungkin bang Oke Kataku tuh itu mah Orang Kayak anak kecil Ah Tikus Itu mah Pikiran kamu aja mungkin Gak ada yang gitulah Disini mah Gitu Dia sama dia Ditutup-tutupin Nah Sama dia ditutup-tutupin Kata kutup Beh Suara orang itu mah Gak takut tuh Ah udahlah Senang kamu mah Gak ganggu Keenakan makan nih Senang gak enak Nanti udah makan lanjut makan Lanjut makan Beres makan Bakar rokok kan Bakar rokok Tiba-tiba aku mules bang Pengen ke air Air tuh kamar mandi Kamar mandi Aku simpen rokok Si Babe kan ngerokoknya Di daerah luar gerbang ya Aku simpen rokok tuh Tiba-tiba pas keluar Udah habis bang Rokok Padahal itu gak Lama aku ke air Berapa menit Ah gak 5 menit 2 menit lah Abis sampai Abis semua Si rokok tuh abis Aku aneh Ancerit kok Ini yang ngerokok siapa Padahal gak ada angin Gak ada apa bang Mulai lagi masuk Jam 2an lah Mulai lagi masuk Udah break tuh Mulai masuk Kita Itu masih berdua juga Masih berdua Cuman karyawan 2 orang kan Aku sama dia aja Nah tiba-tiba Ada angin Kenceng Kayak gitu tuh Mulai lah si daun-daun tuh Jatuh kan Timbul lah Ada suara cekikikan Aku Ngeliatnya gak aneh tuh Kan ada mesin tuh Di belas ini Mesin Ngepresan buat Ngepres ini Cetnya Cuman itu gak Gak kepake bang Si mesin tuh Jadi udah Karatan kayak gitulah Udah banyak debu Nah Aku liat ke mesin itu Ada yang cekikikan Kayak suara Kuntilanak lah Ketawa gitu Be Denger gak Apaan Itu ada suara ketawa loh Kata kutu Wah Kamu bercanda aja Gitu kan katanya Serius Kata kutu itu Ada yang ketawa tadi Nah si babay itu gak denger Cuman aku aja yang denger Nah beres itu Kita fokus lah Ngehilangin pikiran Yang kemana aja gitu ya Kita kerja Jarak jam 4 Tank kita pulang Jam 4 pulang Nah Di jalan tuh Pas mau Keluar gerbang Kayak ada yang ngelempar Ini Ke gerbang itu bang Kayak batu Gitu juga Ke gerbangnya Aduh kata kutu Anjing apa ya Kata kutu Kan emang ada anjing kan Si orang cintanya tuh Perihara anjing Di gudang itu Anjing 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 Apalah Lord Wheeler Kalau gak salah gak tau apalah Besoknya Biasalah Aktivitas Masuk kerja lagi Jam 8 kan Setengah 7 tuh Si Babay tuh Si Katul tuh Ngelepon Jadi Jemput Katanya Aku gak Bawa motor Berarti kalau Dari pagi Sampai sore ini Berapa karyawannya Gak ada Gak ada Gak ada Jadi kerja cuman malem aja Kerja cuman malem doang Dan kalian cuman berdua Berdua Jam 7 hari Sabdunya Jam 7 Dia telepon Minta jemput Jemput Katanya ke Batu Jajar Aku gak ada motor Yaudah pak Kataku tuh Tunggu Aku otw ke Batu Jajar Pirasat juga gak enak Ban motorku kempes Di daerah Kerkok Waktu itu Ban motor kempes Aku nyari-nyari Tambal ban Waktu itu Dapet-dapet Setengah delapanan lah Tambal bannya itu Ngedorong Itu juga dibantuin Sama yang lewat Kenapa bang Katanya Kempes Ditemenin lah Ke tambal ban tersebut Selang waktu Nyampel lah Rumah si Babay Ayo be Lama amat Motornya Bannya bocor Kataku Tadi nambal dulu Di daerah kerkok Yaudah Yuk berangkat Takut ke malaman nih Nyampai ke gudangnya Takut banyak kerjaan Nah Jam delapan Lebih Dua puluh Nyampai lah Gudang Pas buka gerbang Datang barang bang Banyak Kayak Saksakan Semen gitu lah Bahan-bahan cet Nah Sama screen kayu Yang buat Apa tuh Kalau itu Yang nyablon baju kan Pake screen kayu tuh Dicampurin cetnya Langsung gitu-gitu tuh Kayak yang kotak gitu ya Nah yang kotak Datang itu Disuruh masukin ke Dalam gudang Nah Disitu tuh Jam delapan Lebih dua puluh kan Tadi nyampe gudang tuh Jam sembilanan Si bos keluar Tolongnya ini Kalian masuk-masukin Ke Dalam gudang Katanya si screen kayu Si saksakan ini Terus kayak yang bahan-bahan Buat cet tuh Masukin ke gudang Terus simpennya Tata yang rapih Di pinggir Belas ini deket rak Cet tuh Ya baik pak Kata-kata gitu Masuk Kita ngakutin Jam 10 Lebih 5 Temanku pas ngegendong Bahan-bahan cet tuh Tiba-tiba jatuh Gak kuat Soalnya berat bang Satu Itu aja 50 kilo Berat banget Cuman di panggul gini kan Temanku Jatuh Dia minta pulang Lah kata-kata Pulang gimana Be Sedangkan kamu kan Bareng saya Kata saya Motor cuman satu Biarin lah Aku minta jemput Saudara aja Sedangkan aku disini Sendiri Jangan gitu lah Kata-kata Temenin aja Disini Kata-kata Udah Mbak-be ma Diem aja Jangan kerja lah Aku aja yang kerja Kata aku gitu Mbak-be ma Diem Ah gak ini gak kuat Soalnya kena Ininya bang Si pinggangnya Jadi dia gak bisa berdiri Gini nih Bongkok gini Jadi kalau gini sakit Kayak kecetet gitu ya Ya udahlah Kalau misalkan mau pulang Aku sendiri Kata-kata Tapi Siin oge Kata-kata takut Oke Kata-kata jangan pulang Kata-kata aku Temenin aja Udah diem aja disini Sebelum Si saudara gak jemput Nah Jam sebelasan Saudaranya nyampe Jemput lah Si bosnya Keluar Kenapa Pak Lutfi Katanya gitu kan Ini pak Tadi Ngangkut itu Saya jatuh Ini pinggang kena Katanya Terus hari Kamu juga mau pulang Katanya Si bos nanya saya kan Enggak pak Saya kerja aja Gak apa-apa kamu sendiri Gak apa-apalah Ya udah Pak Lutfi pulang Saya sendiri kan Saya tutupin lagi tuh Si pintu gerbang Gudang tuh Tret Sendirian Sendirian Oke Saya balik Duduk Di depan Bak mandi Yang gede tuh Buat nyuci ember Saya ngambil ember Sambil ngitung ember juga Saya mulai nyuci Terjadilah bang Kayak suara yang kemarin Yang apa tuh Keretakan yang lari Nah Krek Krek Kayak gitu Saya tengok kiri Kanan Gak ada siapa-siapa kan Duh Merinding bang Nah Disitu Ada lagi Suara yang kayak batu tuh Ngelempar Duh Ketak Gila sih Siapa ini Ketak-ketak Mikirnya gitu Padahal kan gak ada siapa-siapa bang Saya sendiri kan disitu Tapi itu udah mikir Wah ini bukan manusia gitu Enggak Oke Nah mungkin Apa kek Misalkan kayak Orang jahil gimana kek Aku gak ada pikiran Istilahnya Kemal Kayak gitu Enggak Nah Teng jam 12 Aku break Nah istirahat dulu lah Kata aku Istirahat Makan Ngerokok dulu Aku gak lanjut kerja bang disitu Gak ngelanjutin kerjaanku itu Tiduran Sambil main handphone Main game Nah disitu tuh Tiba-tiba Kan kalau mata tuh Aku tidur gini kan Tetap kan Kalau mata Pinggir mengeliat bang Oke Ekor mata itu ya Ekor mata ini kan Pinggir ngeliat kan Nah itu Kayak ada orang yang lari-lari Aku diem Main game Dihirawin Gitu kan Main game Tapi kan si mata mah Ngeliat bang Mata pinggir Berasa ya Kalau ada yang lewat Kayak anak kecil Kayak anak kecil Pikirku tuh Padahal anak kecil Dimana Kata aku diem Mikirnya Anaknya si bos Udah-udah pada gede Anaknya pembantu Gak bawa anak Kata aku diem Mikirnya Ah mungkin Pikiran aja kali Lanjut aja lah main game Ada lagi bang Ngelewat kayak gitu Anak kecil Iya Aduh katakutnya siapa Gitu kan Aku malik lah tidur tuh Berbalik Arah kan Jadi gini nih Main game Ada lagi ngelewat gitu Hitam tuh bang Anak kecil hitam Matanya merah Lari-larinya Tapi si tujuan larinya tuh Ke mesin Yang itu Mesin apa nih Mesin presen chat Yang udah gak kepake Yang tadi udah Baik abang-kabang gitu ya Nah itu Nah jarak disitu Aku heroin Main Tiba-tiba Jam 2 Setengah 3 lah Jam 2.30 Ada Yang cekikikan Tawa Aduh katakut ini Gangguan apa lagi Gitu kan mikirnya Aku udah gak betal banget Disitu Udah keringet Keluar Udah Ah gak tenang lah Pokoknya mah Pengen pulang Tapi gak bisa pulang Si kerjaan belum beres Masih banyak Sendirian Sendirian Mau ngebel ke Si bos Lihat jam Udah pada tidur kan Mau izin pulang Udah jam berapa itu Setelah 3 Setelah 3 Subuh Iya Keadaan Awal Setengah jam lagi Nah disitu Mulai ada suara-suara gitu Mulai gak tenang bang Pengen pulang Bawanya takut Tapi di dalam hati tuh Baca doa Baca doa Disitu Ilang lah Si suara itu Cuman angin gede Angin gede Jadi Si angin gede tuh Turunnya tuh Kayak kan ada pohon ceringin kan Di tengahnya tuh Nah kesitu bang Kerasanya tuh angin gede Berisik Gitu tuh Suara Apalah Kayak ranting-rantingnya Nah aku lihat Ke sudut Si mesin Yang terbang kalah itu Yang udah Dabu-dabu banyak tuh Kataku tuh Apa Agak gede bang Tapi Dia tuh Gede Apakah emang itu Tutup mesinnya Atau emang apa Gitu kan Aku mikir Tapi aku bengong Kayak pikiran Kayak pikiran kemana Gini Gitu nya Pikiran kosong tuh Ngeliatin mesin itu Terus Pas udah datang Angin yang gede tuh Aku liatin Terus Kok Tambah sini Tambah gede Kata-kata mesin tuh Ah mungkin Istilahnya halusinasi mungkin Kata-kata Aku pindahlah ke air Terus cuci muka lah Ke air tuh Jam 4 Adan Subuh awal Nah disitu mulai tenang Bang Karena udah pagi Udah adan Mulai tenang Disitu tuh Tapi Pikiran Nah tetep bang Masih takut Terasa Kerja tuh pengen keluar Meskipun istilahnya Gangguan Yang gitu-gitu Tetep Hati aku udah gak mau Udah gak nyaman Sebenernya Jam 4 Adan awal Ke air Ngambil wudhu Buat menangin diri Beres Beres Sholat tuh Pulang Nah udah gitu Nyampe rumah Aku ceritain sama mama Ah kataku tuh Kerja tuh gak nyaman Kenapa gak nyamannya Ah banyak gangguan Kayak gitu Kata-kata gangguan gimana Katanya Ya gangguan kayak gitu Kayak Ada suara Ada yang Jejak kaki Anak kecil Lali-lali Ada suara yang Ketawa-ketawa Kayak gitu kan Udah lah Hirawirnya Banyak-banyak berdoa aja Katanya gitu Kata orang tua tuh Hari Minggu tuh Harusnya libur kan Ditelepon Sama Si bos Ri Tolong kamu masuk ya Katanya Sama si Pak Lutfi Sama si Babih-Babih itu tuh Soalnya ini banyak barang Buat Dikirim hari Senin Masuk Hari Minggu tuh Tapi aku gak ngejemput dulu bang Jadi aku jam 8 tuh Udah stay di Daerah pabrik gitu Pas Minggu Jam 8 tuh Udah di gudang Itu si Babih tuh Yang belakang sakit tuh udah sembuh Atau masih sakit Dia maksain Maksain Soalnya aku Ngechat dia Tolong lah Beh masuk Soalnya barang banyak Aku gak sanggup sendiri Soalnya kan berat-berat bang 50 kilo Panggul sendiri Gempor Pinggang gempor bang Minggunya jam 8 Aku stay duluan Si Babih belum dateng Aku tungguin Sampai Setengah sembilan Gak dateng juga Si Babih Oh udah malam tuh ya Setengah sembilan ya Si Bos Posisinya Udah ngebel Sama saya kan Udah ngelepon Kok belum masuk Ini si Absen Belum ada tampil di komputer saya Katanya Ya Pak tunggu Kata saya tuh Ini si Babihnya belum dateng Jam 9 Baru dateng si Babih Sambil Ingsek-ingsek Pengen pinggang Tadi kan bilang Absen belum tampil di Komputer si Bos Itu si Bos Disitu juga Atau di rumah Jadi si godang tuh Rumah si Bosnya Di depan Jadi nih Depan nih Misalkan ini gudang ya Ini lorong nih Gudang Bang Lorong gudang Nah Ini tuh Di depan ini tuh rumah Si Bosnya Oh berarti di belakangnya Gudangnya ya Nah gudangnya di belakang Jam 9 dateng Masuk Absen Kita gak langsung kerja Bang Salin dulu baju kan Salin baju Aku ceritain ke si Babih Eh Kemarin Pas Situ pulang Banyak gangguan yang gitu Kata aku tuh Gangguan gimana katanya kan Gangguan Kayak ketawa Kayak yang jalan Anak kecil Kata aku tuh Tapi Aku lihat Sosok anak kecil tuh Hitam loh beh Kata aku tuh Si matanya Merah Posisinya tuh Disitu tuh Kata aku tuh Cuman larinya tuh Kemesin itu aja Kata aku tuh Emang gitu Katanya Kata babih gitu Wah Jangan nakut Nakutin lah beh Kata aku tuh Apa emang Jangan-jangan Gara-gara Kamu Ngebakar rokok Sama Itu pas pertama Masuk kerja Itu tuh Bukannya Ini Tapi Sambutan Kata dia tuh Jadi Mengharagain Soalnya kan Kita kesini tamu Katanya Gara-gara Kamu jadi Gitu beh Kata saya Kalo sebelumnya Kalo gak gitu Mah gak akan Kayak gini Meren Kata saya Gitu kan Ah yaudahlah Senah Hiraukan Itu mah Cuman halusinasi Kamu aja Jadinya Kalo kasih kopi Saya marah Kok ngempanin dia ya Iya Kalo disebutnya Itu sajen kan Ganti baju Udah beres ganti baju Kita mulai Operasional kan Bersih-bersih Ember Nah si babe Ngeliat Ke ujung mesin Terus Disitu bang Jam Sepuluhan Beh Kata gue Bang ngajak ke mesin Kata saya Gitu Ada orang Ah Orang mana Kata saya Gak ada Di Mesin mah Kata saya Mesin biasa Itu mah Cuman tutup terpalnya Doang Halusinasi Babe Meren Bisa Kamu Ngebalikin Omongan orang tua Babe juga Suka gitu Ke saya Gitu kan Kata Aku mau Ngerokok dulu Di belakang Tapi jangan bilang Si bos ya Kan emang ada CCTV bang CCTV nya Tapi aku Belokin dulu Nah Aku ngerokok Si babe terus Jadi Si pandangannya Tuh kayak yang kosong Jadi ngeliatin Ke mesin itu aja Si babe kenapa Ngeliatin terus Si mesin itu Be Be Kata gue te Panggil gitu kan Be Dia nengok Tapi si nengoknya Bukan kayak Bukan si babe Beda gitu kan Jadi nengoknya Gini nih Datar gitu ya Kalau misalkan Orang normal Biasanya kan Kalau mata Ngedip kan Ini emang enggak Jadi kayak Blotot gitu tuh Oke Tapi nengok Sama aku panggil Nengok Apa Ri Katanya gitu Aku pikir Kok bukan kayak Bukan babe Sambil bakar rokok tuh kan Be Jangan liat Kesana aja Be Kata gue Maliknya kayak robot Malik lagi kan Enggak Gitu Nah disitu Mulai merinding kan bang Aduh gimana Katakutnya Mau manggil ustad Ustad kemana Manggilnya kan Nah yaudahlah Balik lagi Beres ngerokok Jam setengah dua belas Balik lagi Mulai kerja lagi Sama si babe Tapi si babe Itu pandangannya beda Gak kayak biasanya bang Masih kayak tadi Datar gitu Datar Aku nanya Si babe tuh Dia jawabnya kemana Aku nanya A Dia B Aku nanya B Dia A Jawabnya tuh Tapi dia fokusnya ke Si mesin itu Jam dua belas Aku beri Si babe Gak mau diajak beri Jam dua belas tuh Be Makan dulu ayo Kata gue tuh Ini Sayang Aku bawa nasi banyak Berdua aja Katakutnya gitu kan Makan Tapi dia gak mau bang Terus dia ngapain Diem 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 gini Megang ember diem Tapi si pandangannya Liatin mesin terus Katakutnya ada apa Di mesin itu Sudah aku lanjut makan Be Ini ya Aku sisain Aku simpen di Atas meja Deket dispenser Aku baringan Baring Sambil Main tiktokan tuh Tiba-tiba Si babe Kayak ngejebur gitu bang Kayak Ada yang Cibar Kayak ngelempar Batu ke air Tau-taunya si babe Ngapain dia? Berenang Di mana? Di dalam bag yang Untuk cuci ember itu Dia berenang ke situ Ngejebur ke situ Tapi dia kayak Gelagatan Kayak Ular Si ininya teh Gitu tuh Iya nya tapi diem Nah disitulah Aku panik bang Ngebel si bos Ngebel 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 aku pencet Ditelepon gak diangkat-angkat Gitu kan Aku lari ke kamar pembantu Gak gedor-gedor Pembantu kan Mbak 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 Kalau itu namanya Mbak Sri Mbak Mbak Bangun lah si Mbak Kenapa A katanya Bi tolong lah Kata kutih itu Palut piliat Kata kutih Kenapa itu Berenang Tapi gayanya kayak ular bang Gini Kayak ular Diam Itu man Baknya itu Seberapa lebar Segede kasur gini adalah Oh ya Pantas gede ya Gede Jadi ada dari Kasur ini ke sini lah Iya jadi dia begitu Gede ya Gede Cuman itu Jat kimia semua Di dalamnya Kan soalnya bekas jet Dia diem Gitu Kayak ular Gimana Aku lihat di atas kan Sama si Bibi itu tadi Bi tolong lah Kata kutih panggilin si bos Soalnya ini sama aku di bel-bel Gak diangkat-angkat Mungkin si bosnya Udah pada tidur mungkin A katanya Tolong lah Bi Kan si Bibi pegang kunci Pegang kunci rumah Sedangkan aku kan Gak pegang kunci bang Bibi kayak pegang kunci rumah Tolong lah Tolongin Itu kasihan si babe Kata kutih-kutihnya Dia kan takutnya aku Kenapa-napa bang Soalnya dingin kan malam Posisinya takutnya Nantinya sakit Atau gimana Gitu kan Nah Bibi turun Ngebel Geronyeng lah Datang si bos itu Bangun Bangun Ada apa Har Katanya Maaf pak Bukannya saya lancang Tapi itu Si pak Katul Lihat Kayak gitu Nah Si bosnya kan ikut sama saya nih Ke gudang Bukain pintu gudang Sama saya bukain Ikut ke gudang kan Pas liat Dia sok juga bang Si bos Kenapa Karena mungkin Aku pirasatnya gini ya Mungkin si bos udah tau Bahwa gudang itu Ya ada Penunggunya kayaknya Ya sok Ah Ini mah udah yang Gak aneh Katanya bilang gitu Sok Coba Gila kan Saya baru pertama kerja Nemuin yang kayak gitu Si bosnya Bilangnya gitu Udah gak aneh Ah ini udah gak aneh Berarti sering terjadi Kalau kayak gitu ya Kayanya Sebelum-sebelumnya Kayanya Ini udah gak aneh Gak aneh Gimana pak Kataku bilang gitu kan Nanti juga Normal sendiri Aku panggil mungkin Nyaut kan Tapi dia diem aja gitu Iya aja bang Gini diem Kayak patuh Diem Nah disitu kan Pas aku si bosnya bilang Gak aneh tuh Aku kan sempet Berpikir ya Kok gak aneh Mungkin si bosnya Udah tau Mungkin kan Nah si bosnya bilang gini Kamu ke warung Cariin rokok Garam gudang merah Yang kretek satu Sama kopi hitam satu Kalau ada mah Air kelapa muda Air kelapa Aku bilang kan Bos air kelapa muda Dimana Mau nyarinya Jam Jam segini Itu posisi jam Jam satu bang Oh setengah malem ya Mau dimana Bos kataku tuh Nyari Air kelapa muda Jam segini Kalau kopi rokok Masih ada Warung 24 jam kan Pokoknya harus ada itu Kalau enggak Gak akan sembuh Nah Duh Aku nyari kemana Bingung kan Disitu Aku takutnya Si katul kenapa-napa bang Dia kan di dalam bak Di air Posisi Matanya belotot Itu enggak coba Buat diangkat Udah 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 saya angkat bang Cuman Dia ngelawan Jadi pas aku Nginin tangan tuh Dia gitu Tangan dianya Jadi ngelawan Jadi Enggak mau Enggak mau diangkat Terus Dia dipanggil tuh Enggak mau Enggak nyaut-nyaut Jadi Diem aja Cuman lirik-lirik aja Matanya belotot Gitu Cuman yang putihnya aja Yang hitamnya enggak ada bang Kalau orang normal kan Ada Ini kornea hitamnya kan Itu enggak ada Jam 1.40an Aku ke warung Nemu Nemu apa nih Rokok sama kopi hitam itu Aku bawain Si bos bilang Air kelapanya mana Mau nyari dimana bos Jam segini Kata saya TKN Kalau pasar disini dimana Jauh yang ada disaringin Kataku tuh Yaudah Kalau misalkan si Lurpi Enggak akan sembuh Kalau misalkan emang Enggak ada air kelapa Ngomong gitu Gitu Aku coba maksa nyari Aku minta temenin si Bibi Bibi Kan Bibi Suka ke pasar Tau kan Iya Katanya Kata si Bibi Iya Kalau pasar sejarah Enggak akan ada jam segini Adanya jam 5 subuh Jam 5 subuh itu baru ada Katanya Sama belum buka semua Iya Aku panik Bibi Kata aku temenin lah Gitu kan Ini si Pak Lutpi Aku takutnya kenapa-napa Orang jauh pula kan Sedangkan aku deket rumah bang Dia orang batu jajar Jauh kan Temenin lah tuh Bibi Kataku udah kemana nih Yaudah kecaringin aja Katanya gitu Yaudah lah Bibi Naik ayo Nah Seling waktu Berangkat lah kecaringin bang Oke Nyampe caringin sekitar jam setengah tiga tuh Durun Parkir motor Aku langsung nyari Kelapa muda itu Nemu sampai situ Nemu Cuman aku bilangnya Waktu itu Buat Diminum Bukan buat Pengobatan Yang kesurupan gitu Iya Bi yang gini bukan Aku nanya Bibi kan Bi yang gini bukan Ya yang gitu Katanya yaudah ambil aja Pulang Nyampe Jam setengah empat Belum sadar Sadar bang Dari jam 12 malem Aku udah panik Udah gimana Mikirnya kan Bos ini gimana Kata saya Temen saya nih Udah diem kamu Jangan cerewet Katanya gitu kan Siniin aja air kelapanya Dia ambil kelapanya Pas mau Ngedeketin si Katuli itu Dia ngelawan Be Hah Gitu katanya Si tangannya gitu Ngebanting ke si bosnya Si bosnya kan panik juga kan Pegang Rih pegang Katanya Kalau bisa Ikat Aku deketin Ngelawan juga Si Bibi itu Jarak berapa menit lah Si Bibi juga Ikut bantuin Bibi baca doa Kayak Ya scene kayak gitu Baca-baca Quran Nah diguyur lah si kepalanya Pakai air kelapa Si Bibi itu Air kelapa Langsung Ini kopi Gak tau lah Si bosnya baca-baca Apalah mantra-mantra apa Ngedo'a gitu Sadar Be Langsung sadar Sadar bang Sadar Tiba-tiba Lah kok Baju aku Pada basah Oh berarti dia gak sadar Gak sadar Nah disitu Udah-udah Kata aku tuh Naik dulu Be Naik Nih pake aja Jacket saya Kata saya Tegan Bentar keringin dulu Keringin baju Pake jacket Dia gak sadar Aku tanya Kamu ngapain Berenang-berenang Lah emang aku berenang Dia gak sadar bang Jadi Gimana ya Gak sadar Rasa dingin juga Dia gak tau Oke berarti bener-bener Dalam pengaruh Itu ya Cuman dia nyeritain tuh Dia dibawa ke sebuah Istana Nah Disitu tuh ada kayak Monyet Ular Terus ya sebangsa gitulah Binatang-binatang gitu Cuman yang dia rasukin tuh Dia ular 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 Cuman saya diperingati Katanya gitu Apa tuh? Jangan Bikin Bising Bising Iya Soalnya kan gini bang Kalau misalkan ember Kan itu berisik Kita ngerokin pake kape Si ember tuh yang Chat kering-keringnya Kan kita takol-takolin Bang itu tuh Ngelap pake Sikat kawat tuh kan Geser-geser-geser gitu kan Berisik Pasannya kayak gitu Jadi jangan berisik Aku tuh penasaran kan disitu Beh Kata aku tuh Jam lima lah Jam lima Minggu jam lima Beh Pas pulang kerja tuh Aku penasaran Pengen nanya Bekas apa sih itu gudang Nanya ke bos maksudnya? Enggak Nanya ke warga sekitar Dulunya itu bekas apa? Gitu Soalnya Dengar cerita tuh Katanya Udah banyak yang Gonta-ganti karyawan Cuman Ya itu bang Gak ada yang namanya kerja Jam tujuh Sampai jam empat Jam empat Sampai jam delapan Gak ada Kalau pabrik kan ada sip-sipan Kalau ini enggak Jadi jam delapan pulang Jam lima subuh Jadi kerjanya malam terus Iya ya Gak ada paginya ya? Gak ada Selama dua tahun Bang hari dua tahun? Dua tahun disitu Oke Tiba lah bulan Waktu itu Bulan April kan Kejadian April Mei Singkat cerita Datang karyawan baru lagi Datang karyawan baru lagi Di bulan Mei Orang Bogor Nah Orang Bogor masuk Beres interview Aku datang jam delapan kan Beres ketemu Beres interview tuh Ketemu sama dia Ngobrol-ngobrol Perkenalkan karyawan baru Katanya Tapi yang aku janggalnya bang Si pembantu Si Mba Sri itu Udah gak ada Udah gak kerja disitu? Udah gak kerja disitu Cuman Saya punya kontaknya Si Mba Sri itu Oke Si Aldi tuh Masih baru kan Otomatis minta Belajar Ke saya Kalau gak Ke si Katul Beh kerjanya gimana nih? Masuk jam delapan Ganti baju Bawa Baju salin gak? Soalnya kan gak disedaiin Karya Apa? Seragam Jadi baju Kita aja Yang Yang bersih Jadi kotor Nanti ditinggalin disana Oke Yang udah siap buat kotor lah ya? Iya Sama sepatu bot Kayak gitu Kalau bisa nanti beli Soalnya kan kita Kerjanya Ada di air Kotor-kotoran juga Nah si Aldi itu Pas pertama masuk tuh Jam delapan masuk kan Nah pertama masuk tuh Udah gak enak bang Awalnya Di awal masuk tuh? Awal masuk tuh Gak enaknya tuh Kesatu kan Duh kok Gudang kayak gini Gitu kan si tempatnya Ya kotor gak jelas lah Jadi jarang gak ada yang bersihin bang Si yang punya kan punya anjing juga Cuman si anjingnya gak di abur Di dalam kandang Seling waktu jam 9 Mulai bekerja Si Aldi mulai dikasih arahan Kerjanya gini Gini-gini Dia juga sama Si Aldi tuh Lihatnya ke mesin Yang jelek itu Aku berpikir Kok si Katul Si Aldi Lihatnya kesitu mulu Ada apaan Kataku tuh kan Aku iseng bang Waktu itu Sempat ada pikiran gini Aku bawa kamera gitu ya Rekam Kejadian istilahnya Jadi istilahnya Kejadian di gudang ini Ada apa aja Selama aku libur Aku sempat ada pikiran gitu Cuman Aku kameranya gak ada Gitu kan waktu itu Ya udahlah Mungkin Gak penting juga Gitu kan Nah Jarak jam 2 Si Katul ke air Si Aldi bongong terus Ngeliatin sama Mesin itu juga bang Ngeliatin Cuman dia bilangnya gini Katanya ada Sosok Aku liat sosok Gede Hitam Tinggi Tapi bertaring Matanya merah Tapi disitu Adanya Di mesin itu Diatnya gede Berdiri Gitu kan Aku panik bang Hah Kata kata gitu kan Yang serius Bener Coba liat Masa gak liat Aku aja liat Dia liat bang Dia bengong Terus Lama-lama nangis Ketakutan Aku gak sanggup Aku mau pulang Ya dia melototin Tinggi Gede Katanya Liatin terus saya Si Lutfi di belakang Lagi ngerokok Aku temenin Aldi Bismillah aja Kita mau berdoa Dan disini kita Niatnya kerja Gitu Udah lah Heroin aja Dia Tetep bang Si mata mah Tetep liat Kerja Tapi si mata Pandangannya Menuju ke sana Terus Gitu kan Kok itu Ngedadah Ngedup Sini Sini gini nih Bang kayak Gimana lah Manggil Manggil Sini Kayak gitu Tuh ah katanya Manggil-manggil saya terus Katanya Udah lah Heroin aja Katanya gitu Fokus kerja Udah fokus aja Kamu kerja Kata kata gitu Fokus Si Lutfi balik lagi Lutfi ngegabung Ikut kerja Nah jam 4 Aldi gak kuat Dia kuat apa nih? Dia T Si yang Apa Yang di mesin itu Ngeliatin dia terus Bang Tapi dia tuh Ngedeketin Aku gak kuat Aku gak kuat Bilangnya gitu Aku gak kuat Itu Depan Depan Di pinggir Gitu Bilangnya Di pinggir Itu si Orang itunya Si makhluk itunya Di pinggir Jadi Aku kan duduk gini Nih bang Duduk gini kan Ini Aldi Ini si Katul kan Nah dia tuh Di belakang aku Katanya Tapi Yang kayak Pengen Ngambil dia Si tangannya tuh Cuman dia Nangis Jam 4 Waktu itu Padahal udah adan Dia nangis terus bang Pengen pulang Tapi dia pulang tuh Dia kan Kerja disitu bang Diam Gak pulang Kataku tahan aja Yaudah kita berdoa aja Hari Selasa Besoknya dia gak masuk Dia pulang ke Bogor bang Langsung pulang Langsung pulang Resen Resen Oh Seharian doang Seharian doang Nah dia resen Si bosnya kan Nanya Aldi kemana Gak tau pak Kata saya tuh pulang mungkin Gitu Si Lutpinya letup Bilang Yalah Mau pulang gimana Disini mah Pabriknya angker Otomatis si bos marah kan Dijaga omongan kamu Gitu Si babi diomeli Jagalah omongan kamu tuh Katanya Jangan ngomong sembarangan Ya pak Maaf Katanya tuh gitu kan Kita lanjut lagi masuk Kerja lagi Biasa normal Jam 8 kita berangkat Masuk Nah udah seling dimarahin Si bos kan Si katul tuh Dia malas kerja Bang Si katul itu Gara-gara dimarahin Si bos itu Udahlah Kalau kayak gitu mah Malas kerja Tidur aja Kita tidur bang Dari jam setengah 10 Sampai pagi-pagi pulang Kita tidur Gak kerja Semalaman gak kerja ya Gak kerja Nah Lurpi tidur Prepare Kan kalau Kalau kita kan disana Tidur tuh Pakai dus kan Jadi Dialasin sama dus Bantalnya tuh Bikin Dari Buntelan Busa Kasur bekas Pakai lakban gitu Aku bikin Nah tiduran Aku nyari Support yang enak Bang buat tidurannya tuh Di bawah Rak Si cat itu Kan ini rak cat Di pinggir tempo kan Nah ini kan ada Lowong Agak gede kan Nah disitu aku tidur Sama Lurpi Tidur disitu Setikitar jam setengah 11 Lurpi tidur Aku gak bisa tidur Fokus main game kan Tiba-tiba ada suara lagi bang Kayak ngalungin batu Dag Kayak nimpuk gitu Nah Dag Aku kaget Hah? Siapa yang jahil Masih ada yang kayak gini lagi Ada lagi Dag lagi Nah ketiga kalinya Suara cewek lagi bang Suara cewek gimana nih? Guntilanak ketawa Cekikikan tuh Angin gede lagi Tiba-tiba Wah ini kembali lagi ke awal nih Kata aku tuh Nah Aku main dihiraukan kan Aku main Kan si mata ini Bisa ngeliat kan bang Yang pinggir mata Aku lagi main tuh Ngeliat Ke si mesin tua itu Tiba-tiba bener yang diomongin Aldi Sosok hitam yang gede tuh Itu ada bang Di mesin itu? Iya Itu aku bener-bener Istilahnya bener-bener Ingat kata-kata Aldi Aldi kan yang liat Aku gak liat kan Udah lah Kata aku yang kemarin Sebelum dia risen Pikiran kamu aja Ternyata dia bener-bener itu ada bang Dia gede Gedenya lebih Sampai atap Pabrik Itu si gudang tuh sampai Hitam Berbulu Bertaring Si matanya merah Kukunya mungkin Ada dari sini Dua meteran lah Panjang lah pokoknya kuku tuh Dia melototin bang Ngeliatin saya Saya wiraukan Saya fokus main game Tiba-tiba ada bayangan Bayangan putih Tapi Ngelewatnya tuh Ke arah kamar mandi Si bayangan putih tuh Ada yang lari Kayak suara Anak kecil Yang lari tuh Deg-deg-deg-deg-deg Gitu kan Aku liat Kirain anjing Anjing di depan Liat Si babeh tidur Aku bingung Keringetan Nggak Duduk juga Nggak teratur Murang-maring kesana Kesini kan Tidur Bangun lagi Tidur Bangun lagi Tapi tetep Si maluk yang di Masjid itu Tetep ada bang Dia ngeliatin terus Ada Cuman aku mau Ngebangunin si babeh tuh Tangan aku tuh susah bang Kayak keras gitu ya Kayak keras Manggil babeh Teriak-teriak Bangun babeh Bangun babeh Bangun babeh Nggak kedengeran Padahal aku udah teriak tuh bang Tapi si babeh Nggak ngedenger Aku mau pegang Gini-gini babeh juga Weh Mau mukulin Ngebangunin juga Tangan teh Nggak nyampe-nyampe Padahal jarak tuh Istilahnya Kayak aku kesini Kayak ke abang itu Deket Padahal deket Tapi susah Tapi susah Sama si maluk tuh Si maluk yang ada Di Mesin itu Yang karatan itu Yang pres Buat chat itu Nggak ilang-ilang bang Tetap liatnya ke aku Nah disitu tuh Wah Histeris lah pokoknya bang Saya makin panik Bisa disitu tuh Makin Ah makin gimana ya Keringetan Makin mau ngebangunin Si babeh tuh Nggak bisa Mau nangis pun Saya nggak bisa Mau teriak Saya panik Saya udah Agram lah pokoknya Udah selimut Pake ini Tetep ngeliat Di celah kecil Si maluk itu Tetep masih ada Wah pokoknya disitu Saya nggak bisa Bicara pisang bang Kalau nggak Ada Anjing ngegonggong Aku liat jam Jam 3 tuh Anjing ngegonggong Tiba-tiba Saya bisa Ngebangunin Si babeh Oh suara anjing itu Ngegonggong Si maluk itu ilang Baru bisa ngebangunin Si babeh itu bang Jam 3 tuh Beh kata aku tuh Bangun beh Nah si babeh liat Kenapa kamu Baju pada basah Keringetan ini Muka pucat Katanya kan Iya beh Saya tadi Ngeliat Itu Kata saya tuh Saya nggak ngomongin Itu ya Soalnya si Babeh takut Ya kayak kemarin lagi Gitu kan Saya lihat itu beh Mau ngebangunin Kamu Saya panik Nggak nyampe-nyampe Padahal babeh deket Saya gini-gini Babeh aja Tangan saya nggak mau Nggak mau ini Nggak mau apa Nggak mau nyentuh Nggak nyampe Padahal saya deket jaraknya Sudah Mending sekarang Kita wudu aja Katanya gitu kan Wudu aja Kita sholat aja lah Nah saya sholat tuh Gangguan ada Sejadat tuh kayak di Gini-gini loh bang Kayak di Kan sejadat gini nih Kayak dibalikin gitu Dibalikin lagi Padahal nggak ada angin Nggak ada apa-apa bang disitu Makin panik lah Saya bang Jadi sholat tuh Aku nggak tenang Sama si babeh tuh Giniin lagi Si jadanya Segituin lagi Ternyata anak kecil itu bang Anak kecil Anak kecil Kata si babeh Si babeh yang lihat Tapi aku nggak lihat Cuman aku lihatnya Si jadanya Dibalikin Kayak Kalau buka buku tuh Gimana Nah gitu Mulai panik bang disitu tuh Aduh ada Kejanggalan gimana Aku mulai Nggak betah bang Nggak betah Pokoknya mah Kerja disitu tuh Udah pengen risen Selang waktu Beres Beres sholat Kita prepare Ganti baju Kita pulang Besoknya kita nggak masuk Sama si katul itu Kita udah kontekan Udahlah Kita besok libur aja beh Saya juga kan emang Pengen nenangin diri bang Soalnya Baru pertama kali bang Saya lihat yang gituan Gede banget ya sosoknya ya Wah gede bang Pokoknya Tarinya juga Ada 2 meter Mungkin gede lah pokoknya Tarinya ini Matanya belotot Elah bang Wah pokoknya Serem lah Nah jarak sehari kan Aku libur tuh Nah besoknya Si Lutfi Sakit Istrinya Nelopo Ah Hari katanya Pakatul Nggak bisa masuk dulu Katanya sakit Panas dingin Katanya Meriang Demam Yaudah pun Nggak apa-apa Saya paling masuk sendiri Lagi aja Nah pas masuk sendiri tuh Beres teleponan Sama istrinya Si katul tuh Saya sempat Berpikir bang Di rumah Masuk Jangan Masuk Jangan Soalnya Saya sendiri Takut bang Untuk pas kemarin Saya lihat sosok itu Takutnya ada lagi Gitu maksudnya Nah Mama datang Kenapa kamu Kak kerja Mau mah Ini mau berangkat Padahal udah jam setengah Delapan loh Ini Takut ke Apa Kemalaman nanti Ketempat kerjanya Gitu bilang Nah biarin mah Dah deket ini Nah jarak jam delapan Aku berangkat jam delapan Pas Akhirnya kerja Kerja Aku maksain bang Disitu Uji nyali Jam delapan Aku berangkat nih Nah Ada kendala lagi Pas berangkat Sebelum nyampe gudang tuh Jam delapan Aku berangkat tuh Ada kendala lagi bang Oke Habis bensin Dorong ke pemensin Ngisiin Nyampe-nyampe gudang Jam setengah sembilan lah Nah nyampe gudang tuh Posisi nyampe gudang Jam setengah sembilan Aku buka kunci gudang Pas posisi masuk Gak ada siapa-siapa Si bos tuh lagi keluar Sama keluarganya Gak tau Kemana lah Waktu itu Hari Sabtu malam Malam minggu Gak tau lagi keluar Seorang diri bang Aku disitu Aku belum masuk ke Gudangnya kan Masih di Apa Gerbang depan Sempat mikir Aku disitu diem dulu bang Mikir Balik lagi jangan Balik lagi jangan Mengpengsi bos gak ada kan Tapi dipikir lagi Ah sayang Yaudah lah masuk Pas aku tiba Buka Pintu gudang yang di dalam Ada lagi bang Apa Si sosok yang gede itu Oh Diemnya di mesin itu juga sama Aku buka Otomatis kan Si mesin di depan kan Nah aku bukain itu Aku gagal bang Astagfirullahaladzim Aku istighbar kan Ada lagi sosok itu Aku beraniin diri Mengaji Istilahnya surat-surat pendek Yang aku hafal Tiba-tiba dia hilang Aku coba ganti baju Duduk Jam 10 Aku mulai kerja Di hari Sabtu itu Jam 10 Mulai kerja Biasa Normal Jam setengah 11 Lebih 10 Tiba-tiba ada Suara mobil Ngelakson di depan Aku coba tengok Ternyata Si ibu dateng Si bos saya itu Dateng Aku lari Aku bukain kunci Markirin mobil Masuk Turunlah Si bos itu Dia bertanya Kenapa kamu sendirian? Katanya kerja Ya pak Si katulnya Sakit Demam katanya Tadi istrinya telepon saya Nah si obosnya bilang Ke saya tuh Kalau misalnya kamu kerja sendiri Jangan Istilahnya somprah lah Bilang bahasa-bahasanya Jangan Seenaknya kamu bilang Katanya gitu Kalau ada apa-apa Bel aja Telepon Kalau enggak nanti Ada bel rumah Bel aja Ya iya Pak kata Jam 11 Aku mulai kerja Nah disitu aku gak berik Gak berik Gak istirahat Soalnya Si ember tuh Yang dibersihin tuh Ditarget Soalnya harus beres Hari itu Oke Ember yang kotor gitu Nah Aku lagi beres-beres ember Kan Kalau yang ember bersihnya Aku Taruh di belakang saya kan Ini bak di Nah sebelah sini lah Ember yang udah dapet nyucinya Waktu itu udah ada Berapa ya 20 ember lah Sampai atas kan Disusun atas Aku lagi nyuci Gak ada angin Gak ada apa Tiba-tiba ember Yang 20 itu Jatuh bang Panik lah Jatuh Aku bilang Asturajim Katu-katu Nyuci lagi Jatuh lagi Embernya itu Embernya itu Kayak ada Yang Enggol Hiraukan Aku nyuci lagi Yang ketiga kalinya Sambil ada suara Yang lari anak kecil bang Ada suara lari anak kecil Tiba-tiba ember itu Jatuh Ember jatuh Tapi suara yang lari itu Masih ada Dia ke depan Screen jatuh bang Oh screen yang gini ya Yang itu jatuh Posisi screen tuh Ada 2 meter Tingginya Ah meruk Sungau bang Ke bawah Saya kaget Uh kata saya TPR lagi aja nih Screen dihirauin Yaudah Ember aja Yang saya ininya Jam 9.12an lah Waktu itu Ngantu Saya gak Di kerja Saya tuh gak diberesin Disimpen Saya Nampar buat tidur Pas tidur tuh Itu gak nyaman bang Aku tidur tuh gak nyaman Karena yang ke satu Ada suara kayak gitu Nah yang satu lagi tuh Yang bikin kaget saya Kaki saya tuh Kayak yang digelitikin Oh iya digelitikin Nah Pas lagi tidur tuh Saya gini-gini Karena otomatis Kakinya di Tojeh-tojeh gitu kan Terus udah ada yang Ngegelitikin tuh Kayak ada yang niup Dingin bang Jadi Gimana lah abang Kalau misalkan kaki disalju Tapi gak pake sepatu Oh dingin banget Nah dinginnya kayak gitu bang Saya kaget Bangun Bangun serentak Lihat kiri kanan Gak ada siapa-siapa Saya lanjut tidur Lagi Ada Saya disitu tidur Saya ngedenger Ada suara geraman Kayak yang Harimau Nah kayak gitu Tapi Si suaranya tuh dekat Tapi kalau kata orang bilang Kalau suara dekat tuh Biasanya Itu si makhluk itunya jauh Jauh Kalau misalnya jauh Itu dekat Nah pas udah ada suara geraman gitu Tiba-tiba ada bunyi Si ayam Ciak-ciak ayam tuh Beres ciak-ciak ayam Saya lihat ke pohon Ada Si cewek lagi gelayunan Lagi gini nih Rambutnya panjang Si wajahnya tuh penuh dengan darah lah Banyak belatung kayak gitu Si wajahnya tuh Pakai baju putih Kuntilanak Tapi itu gak Istilahnya saya gak kabur atau gimana Saya baca Doa terus Sambil meram gini Nah tiba-tiba Si tubuh saya kaku Bang Tiba-tiba kayak Nge-freeze gitu ya Nge-freeze Teriak gak bisa Jadi diam aja weh gimana Kuntilanak keluar Anak kecil ada Si sosok yang gede juga ada Itu semua Bang Tampil lah semua Ada tuh Saya mau manggil bos gimana disitu Sampai saya Nangis Bang waktu itu Sampai saya nangis jam Sampai adaan subuh lah Baru hilang semua Nah akhirnya pas Waktu itu kan Kontrak dua tahun tuh Saya gak sampai dua tahun Kontrak Saya udah langsung Bilang ke bos Saya risen Di malam itu juga? Di malam itu juga Soalnya gak kuat Bang Harus ditelor yang itu Terus Iya Lutfi Katul tuh besoknya Katul juga risen Risen juga? Risen juga Nah disitu Pas jarak Beberapa bulan Saya coba main ke gudang itu Ternyata udah gak ada Apanya tuh? Si gudangnya Udah gak ada? Udah gak ada ditutup Gila ya Nah nih Bang Ari Balik sempet tanya gak Sama warga sekitar Atau sama bos sendiri Sebelum risen gitu Ini Tempat bekas apa gitu Atau Kok karyawan lo bisa Gonta ganti pasang lah gitu ya Gak awet lama Sempet ke PRC Bilangnya tuh Bekas kuburan dulunya Cuman sebelum dipake Gudang Cet itu Sebelumnya tuh Gudang kain Kayak bahan Apa itu Selana lepis Kayak gitu tuh Sebelumnya tuh Kain gitu Sebelumnya Dan Sempet ngomong nih sama si bos Kalau Saya risen tuh karena ini Atau gimana gitu Terus bos Ada omongan gak? Kenapa kalian gak kuat? Atau gimana gitu? Enggak Enggak sih Kalau si bos mah Enggak Aku risen Bilang risen tuh yaudah Oke Risen keluar Cuman besoknya Aku balik lagi ke situ tuh Siang Cari informasi kok Kenapa kerjanya malam aja Ternyata Kerja malam aja Siangnya Gak produksi sebenernya Jadi malam yang produksinya Jadi Ngebuang limbah Kan gak boleh Jadi kan Kalau chat tuh kimia kan Jadi Gak boleh Sembarangan Buang kan Kalau pabrik-pabrik Gede-gede gitu kan Biasanya disaring dulu Kalau limbah gitu kan Udah bening airnya Udah gak ada Jat kimianya Baru di alirin ke Sungai Gede Nah kalau ini kan Enggak Oh jadi kalian tuh Tugas itu yang bersihin Tugas malam tuh Oh gitu Sebenernya Jadi Nyuci chat tuh kan Ember chat tuh Dicuci tuh sama kita kan Terus si Air Air apa Air yang Apa Bekas nyucinya tuh Kita buang Ke bak itu kan Ditampung tuh Sebenernya kan Kalau misalkan Pengen dialirin ke Aliran air yang kecil Itu kan harusnya Disaring dulu kan Nah itu Enggak Jadi mungkin Katanya Menghindari Dari omongan Warga sekitar Jadi malam Aktifitasnya Cuman kan Kalau gitu Kalau misalkan Ketauan hukum Bisa di Penjara Soalnya kan Pencebaran lingkungan Bener Dan gue kira itu Kerja berdua Malam-malam gitu ya Berdua malam-malam Gila Enggak Enggak kebayang sih Ketika ada satu yang Enggak masuk kerja Wah Iya Aduh Si babeng gak masuk Uji nyali Gue malam ini Uji nyali bang Serius Jadi Kalau misalkan Satu gak masuk Yaudah Satu aja Terkecuali kalau misalkan Si babengnya Emang gak masuk Saya niat gak Masuk juga Yaudah Jadi malam itu Gak ada yang kerja Oke sob Mugum sekian nih Kisah pengalaman Yang dalam sama Bang hari ini Bisa kita ambil Segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Ya balik lagi Yang namanya Bekerja Pasti ada resiko Gitu kan Dan ada perjuangan Yang harus kita perjuangkan Kalau mudah Namanya bukan perjuangan Tapi kalau sulit Namanya Diperjuangkan Hah Intinya tetap semangat Para pejuang keluarga Semoga teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Di lapangan disini Dan dimudahkan Segala urusan-urusannya Amin Sampai jumpa di Kisah selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nih Bang Hari Mau nanya sekali lagi Bang Kalau naik motor Dari sini Ke Jawa Timur Berapa liter Habisnya Bang Dadah Buat kalian yang punya pengalaman horror Langsung aja check ke nomor 0877-1671-53372 Buat kalian yang punya pengalaman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya